Pemirsa PT. Jasara Harja Cabang Jambi terus memberikan perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan dengan pelayanan yang terbaik. Salah satunya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan melakukan kerjasama dengan 41 rumah sakit yang ada di kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jambi. Demi kecapatan pelayanan penerbitan jaminan biaya rawatan kepada masyarakat. Sesuai dengan visi misi PT. Jasara Harja, yaitu menjadi perusahaan terpercaya dalam memberikan perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan dengan pelayanan yang terbaik. Untuk keselamatan masyarakat, PT. Jasara Harja Cabang Jambi telah bekerjasama dengan rumah sakit di seluruh kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jambi demi kecepatan pelayanan penerbitan jaminan biaya rawatan kepada masyarakat. Kolaborasi Jasara Harja bersama seluruh rumah sakit terjalin dalam perjanjian kerjasama atau MOU dengan tujuan meningkatkan pelayanan khususnya dalam hal kemudahan dan kecepatan penerbitan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan penumpang alat angkutan dan lalu lintas jalan. PT. Jasara Harja Cabang Jambi bekerjasama dengan 17 rumah sakit pemerintah dan memperluas jaringan kerjasama dengan 24 rumah sakit swasta di kota dan kabupaten Provinsi Jambi. Kerjasama penjaminan biaya rawatan ini bertujuan agar masyarakat dalam mendapatkan perawatan dengan penerbitan jaminan dari Jasara Harja yang cepat dan mudah. Demikian juga apabila korban kecelakaan perlu mendapatkan perawatan lanjutan atau rujukan antarumah sakit, Jasara Harja Jambi bisa langsung menjaminkan sisa biaya rawatan selama belum melewati batas maksimal batas pelafon di rumah sakit rujukan. Berikut 17 rumah sakit pemerintah bekerjasama dengan PT. Jasara Harja Jambi. Dan berikut 24 rumah sakit swasta bekerjasama dengan PT. Jasara Harja Jambi. Doni Kusprayitno, Kepala PT. Jasara Harja Jambi mengatakan, hingga Mei 2022 ini, Jasara Harja Jambi telah melakukan kerjasama dengan 41 rumah sakit yang terdiri dari rumah sakit pemerintah dan swasta di seluruh kota dan kabupaten Provinsi Jambi. Sesuai yang tertulis dalam MOU, biaya rawatan yang dijaminkan kepada rumah sakit atas korban kecelakaan, diantaranya santunan penggantian perawatan maksimal 20 juta rupiah, manfaat tambahan pengganti biaya P3K 1 juta rupiah, dan manfaat tambahan penggantian biaya ambulan 500 ribu rupiah. Dirinya juga berharap dengan adanya jaringan kerjasama di 41 rumah sakit Jambi ini, masyarakat yang mengalami kecelakaan akan segera dapat perawatan, sehingga diharapkan tingkat fatalitas kondisi korban dapat ditekan seiring dengan jaminan rawatan jasara harja sebagai penjamin pertama di rumah sakit, sesuai amanat Undang-Undang No. 33 tahun 1964 dan Undang-Undang No. 34 tahun 1964. 3 Mei 2022, jasara harja cabang Jambi telah melakukan kerjasama dengan 41 rumah sakit yang terdiri dari rumah sakit pemerintah dan swasta di kota serta kabupaten Provinsi Jambi. Seluruh rumah sakit pemerintah dan swasta di Provinsi Jambi telah bekerjasama dengan jasara harja, sesuai yang tertuang dalam MOU biaya rawatan yang dijaminkan kepada rumah sakit atas korban kecelakaan, diantaranya santunan penggantian perawatan maksimal 20 juta rupiah, manfaat tambahan pengganti biaya P3K 1 juta rupiah, serta manfaat tambahan pengganti biaya ambulans sebesar 500 ribu rupiah. Dengan adanya jaringan kerjasama 41 rumah sakit bersama jasara harja cabang Jambi, saya berharap masyarakat yang mengalami kecelakaan dapat segera tertangani, sehingga tingkat fatalitas kondisi korban dapat ditekat, seiring dengan jaminan perawatan jasara harja sebagai penjamin pertama di rumah sakit.